Iya oke halo semuanya di video kali ini aku bakal bikin video untuk ngebahas si kazuha ini ya Dan sebelum itu disclaimer di video ini semuanya berdasarkan tentang pendapatku pribadi Tentang pengalaman ku pake kazuha pribadi Dan ya aja sih Jadi disini aku bakal ngebahas kazuha nya dari segi weapon, artifact, dan konstelasi mungkin sedikit Dan talent, dan yang pastinya teamcom juga Dan untuk di spiral abyss Oke kita langsung aja ke pembahasan kazuha nya Let's go Oke kita cepet aja ya Untuk pembahasannya dari segi weapon aku bakal ngebahas disini Weapon dari kazuha aku bakal bahas disini Untuk weapon aku sangat menyarankan dari kalian untuk pake iron sting jika kalian gak punya freedom swarm ya Disini iron sting menurutku udah paling perfect banget buat si kazuha Kenapa? Karena dia juga ngasih elemental mastery di angka 165 di level 90 Dan pasifnya juga lumayan berfungsi juga buat kazuha jadi ya lumayan Dan jika kalian punya freedom swarm ya bisa dipake sih Nggak apa-apa itu juga bagus banget buat kazuha malah karena signature weaponnya ya Jadi ya disini aku sangat menyarankan kalian pake iron sting Dia weapon ini gampang kok bisa di crafting di blacksmith ya Dan aku juga punya saran weapon sih sebenernya Tapi yang ini kurang sih tapi ya bisa lah dipake ya kan Kazuha pake sekri Ya ini bagus juga karena dia juga bakal dibantu dari segi energy recharge Yang dimana ini perlu banget sih sebenernya buat kazuha ya ER itu juga perlu banget buat kazuha Dan ya kalian juga tau untuk pasif dari skill senjata ini adalah Dia bakal ngereset cooldown dari elemental skill Jadi gampangnya kazuha bisa 2x elemental skill Jadi ya itu juga lumayan buat memulihkan energi si kazuha sendiri Atau memulihkan energi anggota party kalian yang lain ya Ini juga bagus tapi minusnya senjata ini gak ngasih kalian elemental mastery Jadi elemental mastery kalian pasti bakal kurang Jadi ya pilih silahkan dipilih aja Kalian meneknya gimana? Kalo aku sih prefer iron sting jujur Iron sting udah bagus banget menurutku Kazuha F2P ya Oke dan ya itu aja sih untuk weapon yang ku bisa saranin Untuk yang lain ya kurang sih menurutku Mungkin ya ini aja sih sekri mungkin ya udah bagus banget Dan mungkin kalo kalian punya scour blade bisa juga sih Scour blade juga bisa itu bagus bisa juga dipake Karena dia juga energy recharge ya Tapi kembali lagi aku sangat menyarankan pake iron sting Udah itu aja Oke untuk next artifact Artifact disini aku sangat amat menyarankan Kalian pake 4 viridescent 4 set ya harus 4 set Dengan stat sebagai berikut Di scour blade kalian pake yang pastinya elemental mastery Disini pake elemental mastery Di goblet juga kalian pake elemental mastery Dan di suns juga kalian pake elemental mastery Terus di plum dan di flower Kalian bisa cari EM dikit-dikit mungkin Dan ER ya Energy recharge Karena Kazuha juga perlu energy recharge Jadi ya kalian fokus di EM dan energy recharge Buat si Kazuha Supaya bisa Ya bisa ulti terus-terusal lah pak Biar gak serot amat gitu Energinya si Kazuha ya Jadi ya kurang lebih kayak gini Ya ini aku kurang bagus juga sih Untuk artifact si Kazuha Dan ini pun juga belum ku plus 20 ya Karena ya masih ampas pak Aku masih grinding buat Kazuha juga Di free design Jadi ya yaudahlah Sementara kayak gini dulu EM-EM ya Ingat-ingat ya EM-EM-EM-EM Pokoknya EM dan ER ya Kalo bisa ya Kayak gini nih ER Terus disini gak ada sih Terus disini ada ER juga Walaupun gak naik Disini gak ada Dan disini ada ER lagi Ya kurang lebih kayak gini lah Dan minimal Kazuha itu Main aman ER berada di Angka 150-an ya Biar aman tuh Kalo soalnya aku Ini Kazuha ER ku ada di angka 120 dan itu masih seret banget pak Jadi ya aku sangat menyarankan Energy recharge kalian Di angka 150-160 Kalo bisa Itu udah aman banget Menurutku pribadi Dan next untuk konsolasi Konsolasi disini Menurutku CN0 aja udah cukup sih Menurutku ya CN0 Tapi kalo kalian mau pengen Ngejar konsolasi Nah aku sangat menyarankan Kalian untuk Incer di konsolasi 2 Kenapa? Karena dia bakal meningkatkan 200 elemental mastery Kazuha Dan meningkatkan 200 elemental mastery Karakter di dalam area Area yang dimaksud ini Adalah area Kazuha slash Dari ini nih Kazuha slash Dari ultinya Dia bakal meningkatkan 200 elemental mastery Dari Kazuha Dan 200 elemental mastery Dari karakter yang Berada di dalam Luang ringkup Kazuha slash ini Atau dari Ulti dari Kazuha ini Kurang lebih seperti itu sih Jadi ya C2 bagus juga Dan C1 juga bagus Dia bisa Elemental skill Jebret Terus ulti Terus dia bisa Elemental skill lagi Dia ngereset Elemental skill dari Kazuha ini Jadi bisa 2 kali elemental skill Setelah ulti Jadi ya Dia juga buat Nisi battery Buat misi energy Ke Kazuha sendiri Atau ke Parti yang lain gitu Jadi ya Bagus juga C1 dan C2 juga Oke menurutku Dan yang lain ini Nggak Ya yang ini Nggak terlalu ini sih Menurutku Nggak terlalu worth it lah Menurutku pribadi ya Untuk dikejar Jadi ya Mungkin C2 doang sih Paling the best Untuk dikejar ya Konsulasinya ya Oke next Untuk talent disini Aku bakal Nyaranin kalian Talent utamakan Si ultinya dulu Ya ultinya Jangan disampai di crown sih Tapi kalau emang suka Ya silahkan di crown Untuk saranku pribadi Kalian bisa nanaikin Sampai level 8 Atau level 9 Udah Oke kok menurutku Dan ya Fokus kalian di ulti dulu Pokoknya di ulti dulu Setelah ulti Baru deh Kalian elemental skill Untuk basic attack Ini opsional ya Kalian bisa naikin Bisa enggak Jadi ya Opsional aja Kalau aku sih Saranin jangan dinaikin sih Ya karena ini aku Ya gila pak Karena saking sukanya Sama Kazuha ya Jadi aku naikin lah Oke Kalian itu sih Untuk talentnya Kazuha Dan stat Kazuha ku disini Sebagai berikut Mental masternya Aku di angka 840 ya Dan attack ya Ini gak terlalu kepake juga sih Dan segini Nah energy recharge Ini energy recharge Aku masih sedih banget pak Sebenernya Tapi ya Yaudah lah ya Yaudah ya Susah pak Cari energy recharge Di very decent ya Cari substat Energy recharge itu Susah banget ya Jadi ya Yaudah lah Gak apa-apa Jadi ya Kurang lebih seperti ini sih Untuk Kazuha saya Dan oke Untuk timcom untuk Kazuha ya Kazuha itu bisa masuk Di segala party sih Menurutku ya Kecuali Gio mungkin Oke Untuk timcom Kazuha Yang sering kupake Yaitu Aku pake Childe Terus Kazuha sebagai Swirl Atau buffer Dan Bennett Buat ngebuff attack Dan si Xiangling Buat ngevapo Jadi ya Peranggapnya kayak gini sih Line up atau timcom Buat Kazuha Dan sekali lagi Kazuha ini Flexible Menurutku Dia bisa masuk di Semua party Kayak ready national mungkin Kazuha juga bisa masuk Di tim friskom Juga ya Seperti kayak Ayaka Kazuha Roshinchu Plus Diona Atau Rosaria Mungkin itu juga bisa masuk Dan kurang lebih Untuk timcom yang aku Contohin kayak gini sih Childe Kazuha Bennett Dan Xiangling Itu sih Oke dan mungkin Aku bakal nampilin ke kalian Buat gameplay Si Kazuha ini Di Perala Beast Oke Kita langsung aja Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!